Di sini saya akan melancarai bersama Pak Wayudi sebagai pengamat kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Nurul Adibah dari SDN 09 Faragadang. Di sini saya akan melancarai bersama Pak Wayudi sebagai pengamat kesehatan. Apa itu Corona, Pak? Corona adalah virus yang menyebabkan penyakit pada manusia, hewan yang menyerang pernafasan. Penyakit ini menyebal dan merebak, merajalela menjadi wabah, kemudian menjadi pandemi di seluruh dunia. Mengapa virus Corona menjadi wabah pandemi? Corona virus atau COVID-19 ini mewabah karena tidak diputus, tidak dibendung penyebarannya dari negara asal bermunculnya wabah. Di mana pandemi virus Corona mulai menyebar? Munculnya wabah ini mulai dari Wuhan di Republik Rakyat China. Wabah ini dimulai sekitar akhir tahun 2019 sehingga diberi nama COVID-19 atau novel Corona virus. Bagaimana cara penularan virus Corona? Virus Corona ini menular melalui yang namanya droplet. Droplet itu adalah percikan dari bersin atau batuk yang muncrat. Kemudian dia ada bulir-bulir air yang terpercik. Sehingga mengenai apa saja yang ada di sekitarannya makanya kita disarankan untuk menjaga jarak maksimal paling dekat itu 1,5 meter lebih jauh lebih baik. Coronavirus ini juga disebarkan atau menyebar melalui media-media yang disentuh oleh carrier atau pembawa atau pesakit atau pasien. Baik dia merasakan dia itu sudah terkena atau belum ada namanya penderita tanpa gejala. Sehingga orang yang sakit tidak merasakan bahwa dia sakit tetapi dia bisa menyebarkan kemana-mana termasuk media-media yang terutamanya di tempat umum yang biasa disentuh. Seperti pintu kantor pelayanan publik, pintu ATM, bank, barang-barang seperti belanjaan, kue, piring-piring, gelas. Jadi virus disebarkan melalui media tersebut. Kalau seseorang itu menyentuh barang yang sudah pernah disentuh dan ada virus corona di dalam media tersebut maka orang yang berikutnya itu tertempel virus corona tangannya itu kemudian dia bisa memegang pakaian, muka, disarankan untuk tidak memegang bagian muka, mulut apalagi sebelum cuci tangan atau mandi. Jadi sebaiknya setiap habis belanja, setiap habis pergi ke tempat-tempat publik pelayanan seperti ATM maka sebaiknya mencuci tangan. Siapa saja yang bisa kena virus corona? Virus corona itu dia bisa mengenai semua lapisan umur mulai dari bayi, orang kanak-kanak, orang dewasa ataupun orang tua paralansia terutama yang sangat rentan. Jadi tidak ada pengecualian dulu pada awal-awal itu bayi katanya resisten atau anti corona. Tapi pada kenyataannya penyebarannya justru anak kecil dan bayi-bayi sangat rentan. Bagaimana cara menghindari virus corona? Supaya terhindar dari wabah corona, cara yang terbaik adalah kita tidak berpergian kemana-mana kalau tidak perlu. Kecuali yang bertugas seperti para dokter dan perawat di rumah sakit atau yang mobile menjemput, mengantar pasien dan jenazah corona. Yang kedua menjaga jarak. Menjaga jarak itu sebaiknya ya kita tidak keluar rumah. Tapi kalau perlu juga keluar rumah maka kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu adalah kita harus pakai masker, sering cuci tangan dan menjaga jarak. Itu adalah solusi untuk kita bisa lebih menghindari terkena, tertempel atau berpindahnya virus corona ini ke tubuh kita atau ke pakaian kita. Banyak lagi yang ya sebenarnya sangat susah untuk mengedukasi orang-orang dewasa, apalagi orang yang sama sekali tidak mengerti tentang bahaya virus corona ini seperti anak-anak kecil, TK, SD. Apa pesan Bapak kepada masyarakat tentang COVID-19 ini? Jadi kesimpulannya tentang virus corona ini, ini adalah wabah yang sudah menjadi pandemi. Artinya kalau wabah itu dia masih menjangkiti atau menyebar di sekitar daerah yang belum terlalu besar. Kemudian kalau semakin besar, misalnya ke daerah provinsi atau negara bagian itu disebut epidemi. Sedangkan corona ini sudah menjadi pandemi karena sudah menyebar di seluruh dunia, terutama kota-kota besarnya. Jadi kepada masyarakat, harap perhatikan protokol kesehatan. Jangan mengabaikan, jangan lalai, jangan acuh. Perhatikan itu betul-betul, sebaiknya kita berjaga-jaga. Walaupun orang itu dekat, walaupun orang itu kenal, dekat sama kita, tapi kita tidak tahu kan dia habis dari mana. Bukan artinya kita memutus hubungan silaturahmi, tetapi demi kebaikan kita semua, kita menjaga jarak. Kalau tidak perlu-perlu banget, tidak usahlah ketemu gitu. Jadi kalau tidak perlu-perlu banget, tidak usah ke mal. Kalau ke pasar tradisional, mungkin belanja ikan, sayur, ya terpaksa, tidak masalah, hanya tolong jaga jarak pakai masker dan cuci tangan. Jadi semoga kita semua dan kita berharap pandemi ini segera berakhir, kita semua terhindar, terbebas, dan masyarakat semua sehat. Demikian dari saya, mohon maaf, silakan kembali kepada Nurul. Demikian wawancara tadi bersama Pak Wadudi, semoga COVID-19 ini menjauh dari warga masyarakat. Amin. Saya Nurul dari SDN 09 Paragadang, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!